Intro Anggota intelijen BNNP yang didampingi oleh Kabit Pemberantasan AKBP Agus Setiawan berhasil mendapatkan dua TKP yang berbeda tempat dalam satu bulan yaitu di sungai penuh Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Morobungo Provinsi Jambi. Berdasarkan laporan informasi penyelidikan di Kabupaten Morobungo anggota intel BNNP mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwasannya tersangka yang berinisial AIE menjadi penumpang bus ALS dari Medan yang menuju Jambi Padang. Iya, itu geram, satu geram disiranya. Yang paling sangat kita senang atau saya bergembira kalau butuh HP. HP bisa kita kloning, bisa kita kembangkan dari HP tersebut, juga dari berbetul tabungan. Tabungan ini larinya kemana saja, nanti alurannya baru itu alam. Karena terus terang saja, seperti penanganan-penanganan antar-antar provinsi ini, Kabupaten Morobungo itu sangat saling tersambung, saling terhubung. Tidak ada Jambi penyelidikan. Sedangkan penyelidikan di Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci mendapatkan laporan bahwasannya tersangka yang berinisial HIE dan ES diamankan anggota intel BNNP karena terbukti memiliki barang bukti narkotika jenis sabu dan tablet ekstasi. Dari keterangan kepala BNNP Jambi dan Kabit Pemberantasan, tersangka HIE dan ES yang berasal dari Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci melakukan peredaran dan penjualan di lingkungan Kelurahan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. Masing-masing tersangka tersebut kini diamankan di kantor BNN Provinsi Jambi untuk ditindak lanjuti proses perkara. Dari Jambi, Nita Putri, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Jambi, Nita Putri, Tim Liputan Tribrata TV, Salam 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 Tribrata TV.